Terima kasih telah menonton Dan langsung saja kita mulai market review selengkapnya Ya pemerintah mengakui ketergantungan Indonesia dalam platform digital semakin besar Untuk itu pemerintah mendorong akselerasi transformasi digital demi mencapai kedaulatan digital di Indonesia Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi mengakui Ketergantungan Indonesia terhadap platform digital dan ekoristem teknologi termasuk yang berasal dari luar negeri semakin besar Sementara laju transformasi digital yang semakin cepat mengubah perilaku masyarakat Karena itu Budi mengatakan akselerasi transformasi digital ini lagi yang tengah didorong oleh pemerintah Demi mencapai kedaulatan digital Budi menjelaskan langkah-langkah untuk menegakkan kedaulatan digital ini diwujudkan melalui berbagai kebijakan Termasuk kehadiran data center, penguatan sumber daya manusia Serta penerapan regulasi seperti PENWON CONIFO nomor 5 tahun 2020 Tentang penyelenggaran sistem elektronik lingkup privat Dan rancangan peraturan pemerintah tentang perlindungan data pribadi Budi menjelaskan dalam konsep kedaulatan digital Salah satu aspek penting yang perlu dipersiapkan dalam menghadapi transformasi digital Adalah pemaman akan kedaulatan itu sendiri Pasalnya kedaulatan digital adalah kemampuan negara untuk memastikan Pemimpin peraturan yang ditalati oleh aktor Dalam dunia digital baik dalam aspek hukum, ekonomi, ataupun industri Konsep ini juga tengah diimplementasikan di berbagai kawasan di tingkat global Di sisa masa jabatannya sebagai pemimpin di Kementerian Kominfo Budi menyebutkan pihaknya terus berfokus untuk memperkuat Membangun ekosistem digital Hal itu antara lain dilakukan dengan bangun pusat data nasional Dan target sumber IDX Channel Ya pemirsa untuk membahas tema kita kali ini Transformasi digital menuju Indonesia makmur Sudah hadir bersama saya di studio IDX Channel Pak Muhammad Arief, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia Selamat pagi Pak Arief Selamat pagi Mas Pras Selamat sehat Selamat sehat Selamat pagi Mas Pras Selamat pagi Mas Arief Terpilih yang kedua periode kedua untuk ABJ Jadi sukses selalu Terima kasih Ya itu dia kami ucapkan selamat juga nih Mas Arief ya Sudah terpilih kembali menjadi Ketua Umum ABJ 2024-2028 Baik sebelum kita membahas lebih jauh Kita kan ya minta pendapatnya Mas Arief dulu Begitu review lah terkait dengan kondisi saat ini Untuk jaringan internet perkembangannya penetrasinya Selama 10 tahun terakhir silahkan Ya kalau kita melihat di era distruksi digital sekarang ya Mas Pras ya Kita mereview mungkin 10 tahun ini pemerintahan Bapak Jokowi ya Di 2 periode terakhir beliau Ya kalau kita lihat 10 tahun sebenarnya perkembangannya cukup pesat Ya kalau kita Ini bisa dilihat dari jumlah anggota penyelenggara internet series provider juga Menurut saya menggambarkan bagaimana memang animo atau perkembangan dari industri digital yang ada di Indonesia Kemarin saya baru selesai melaksanakan musyarakat nasional Anggota ABJ saat ini ada 1170 perusahaan Tapi kalau kita berkaca 10 tahun lalu berarti ya kurang lebih ya Sekitar tahun 2014-2015 mungkin Saat itu anggota kita penyelenggara ISP baru sekitar 170 perusahaan Dalam 10 tahun perkembangannya ini ya 10 kali lipat Nah ini bisa kita lihat bagaimana emang perkembangan dunia digital Perkembangan dunia digital yang ada Dan ini juga merefleksikan bahwa para penyelenggara ini bukan hadir dari kota-kota besar lagi Mas Ras, tapi mereka juga hadir dari kota-kota kecil Bahkan di kepulauan-kepulauan Dari Sabang sampai Marokai ini hampir semua provinsi Kalau di atas kita sudah ada penyelenggara Dan ini merupakan, ya tadi Mereka bagaimanapun juga membantu penyebaran atau penetrasi infrastruktur digital yang ada di Indonesia Seperti itu Ya di luar itu pemerintah punya beberapa program ya Kita tahu sama-sama ada Palapari, ada BTS, Satria, dan lain-lain Yang itu saya rasa juga cukup membantu sebenarnya penetrasi untuk ke area-area yang rural Ataupun 3T tadi ya di Indonesia Itu dia, berarti penetrasinya luar biasa sekali Dalam 10 tahun terakhir dari 100 anggota sekarang sudah 1170 ya Dari anggota ABJ ini luar biasa sekali Pak Heru, setelah bagaimana melihat disrupsi digital Begitu telah berdampak pada kegiatan sehari-hari masyarakat Indonesia Sedangnya dalam 10 tahun terakhir ini Pak Heru Ya kalau kita bicara tentang bagaimana masyarakat menggunakan layanan digital Sekarang ini memang sudah tidak bisa dilepaskan kehidupan masyarakat sehari-hari Dengan layanan digital Semua bisa dilakukan dengan serba cepat, serba mudah Melalui gawai gitu ya atau ponsel kita Kita mau pesen makanan, mau pesen redhailing Mau belanja atau segala macam Termasuk juga layanan di pemerintahan gitu ya Apalagi kemarin ketika kita memasuki fase COVID-19 Ini begitu cepat lagi transformasi digital dilakukan Walaupun memang kalau kita bicara transformasi digital ini kan ada Hal-hal yang memang mendukung gitu ya Ada yang kita sebut dengan PPT Ada people, proses, dan teknologi Nah dari sisi people-nya masyarakat begitu atusias menggunakan layanan digital Tapi memang juga ada kendala misalnya terkait dengan bagaimana edukasinya gitu ya Sehingga mereka tidak menjadi korban dari perkembangan digital yang mengglobal Kemudian tentu juga kita bicara prosesnya bagaimana Karena di Indonesia ini kan masyarakatnya cukup beragam ya Ada dari kota, ada dari desa, Indonesia Barat, Indonesia Timur Dengan masing-masing segala macam tantangan Nah ini yang tidak mudah juga Bagaimana men-transformasikan mereka untuk ke arah digital Karena kalau kita lihat saat ini Memang pengguna internet kita cukup besar gitu ya Tapi kemudian banyak juga layanan yang kemudian juga Memang memberikan dampak negatif pada masyarakat ternyata gitu ya Sementara dari sisi teknologi ya kita juga cukup cepat ya Mengadopsi perkembangan teknologi Dari 4G sekarang memang sebagai sudah mulai 5G Kemudian kita juga pembangunan infrastrukturnya juga cukup masif juga dilakukan Walaupun memang tantangannya adalah bahwa Kita agak terlambat nih dalam hal pembangunan infrastruktur Merdeka sinyal harusnya 2020 Ini kan 2024 ini masih ada beberapa desa yang belum mendapatkan layanan internet Kemudian kesempatan internet kita juga masih belum pada tahap yang mungkin bisa disejajarkan Dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara Kita masih sekitar 22 megabit persen Sebentar negara-negara lain di Asia Tenggara di atas kita Di bawah kita hanya mungkin Myanmar gitu ya Kemudian juga dari sisi perkembangan teknologinya juga Jaringan Indonesia ini sudah ya kita punya palaparin segala macam Tapi memang kalau kita lihat lebih dalam ini Perlu ada tambahan infrastruktur backbone nasional yang harus dibangun Untuk mendukung teman-teman dari RG ini untuk memberikan layanan internet di tingkat akses Baik-baik Pak Heru Nah ini menarik Pengasal infrastruktur begitu yang bisa mendukung penetrasi jaringan internet Sampai ke pelosok-pelosok negeri begitu Lantas bagaimana Anda melihat, mereview lagi perkembangan dan peningkatannya saat ini Apakah juga sesuai dengan harapan bahwa ini pemerataan jaringan internet sebenarnya juga harus dilakukan Kalau misalnya Pak Heru katakan juga di area pelosok harus mendapatkan hal yang sama Dengan teman-teman lainnya di kota besar Ya ini memang yang menjadi isu di diskusi di internal kita di ABG walaupun di anggota Bagaimana banyak anggota-anggota baru tadi yang masih kesulitan mendapatkan akses Terutama backbone di area-area yang memang tidak di perkotaan Dan yang bukan hanya kesulitan infrastruktur Tapi juga masalah harganya juga berbeda Jadi gini, kita mungkin di Pulau Jawa, Bali lah ya Saya rasa itu sudah punya harga yang menurut saya sudah cukup efektif Jadi sehingga masyarakat dapat menikmati layanan internet dengan cukup maksimal seperti itu Tapi bagaimana dengan saudara-saudara kita yang memang masih di luar Jawa ya Terutama dengan layanan backbone yang masih lebih mahal Sehingga para penyelenggara ini tidak bisa menjual dengan maksimal Mungkin dengan harga yang sama tapi kapasitas lebih rendah Tadi yang Pak Heru sampaikan itu juga ada benarnya Ketika mungkin sekarang harga kita jual 100-200 ribu misalnya ya Tapi kualitas layanannya berkurang Karena harga bahan bakunya ini, harga backbone-nya ini masih cukup mahal Dan ini memang yang masih jadi kendala-kendala Bagaimana tadi, bagaimana kalau ke depan kita mau meningkatkan kualitas internet Tadi, bukan hanya harga tapi kan, tapi hanya kualitas juga itu Jadi ini jadi PR kita bersama bagaimana ke depan Sinergitas antara pemerintah dan juga pihak-pihak swasta Menjembatani problematika ini Sehingga masyarakat yang memang berada bukan di perkotaan Tetap mendapatkan internet dengan baik dan berkualitas Itu dia, lantas sinergitas seperti apa yang diharapkan Dari pelaku usaha, begitu kemudian penyedia jasa layanan internet sendiri Seperti apa kita bahas nanti di SPN berikutnya Kita akan jelaskan sebentar Dan Pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review Dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan terkait dengan Transformasi Digital Menuju Indonesia Makmur Bersama dengan Mas Lomat Arief Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia Abji Dan juga Pak Heru tadi, Direktur Esekutif Indonesia ICT Institute Baik, tadi sempat tertunda berarti Mas Arief ya Kalau kita bicara mengenai layanan tadi sudah disampaikan Nah kecepatannya, sempat di-mention juga Pak Heru Begitu, ini masih kalah Berarti apa yang perlu ditingkatkan dari sisi infrastrukturnya kah? Teknologinya kah? Atau bagaimana sih? Ya, jadi kalau benar yang tadi Pak Heru sampaikan Emang di dunia ini rata-rata kecepatannya sampai sekitar 20 Ya 22 sampai 25 MB per second Tapi kalau ngomong 10 tahun terakhir sih sudah meningkat ya Sudah meningkat 10 kali lipat Tapi ya belum bersaing dengan beberapa negara di kawasan sekalipun Ini yang menjadi memang kegelisahan kita bersama Jadi saya sampaikan di segmen sebelumnya Rata-rata, anggapan kita pengguna broadband ya Ini internet rumahan Indonesia Rata-rata harganya sekitar 100 sampai 300 ribu Tapi kalau di Jakarta atau di daerah kota besar Mungkin dengan 200 ribu kita bisa dapat 20 sampai 30 MB per second layanannya Tapi kalau kita coba di daerah yang agak pinggiran atau kota-kota kecil Mungkin harga sama, 200 ribu let's say Tapi kecepatan hanya 5 atau 3 Karena tadi harga backbone-nya masih cukup mahal Ini yang menjulitkan kan Bagi kita bagaimana kita mau merasakan Karena bagaimanapun juga perhitungan kecepatan ini akan secara average ya Secara nasional, bukan kota per kota ya Mungkin kalau kita ngomong di Jakarta Saya yakin Jakarta, Surabaya atau kota-kota besar ya Sudah bersama dengan Singapura sekalipun Tapi begitu kita ngomong di daerah lain Nah ini yang mungkin jadi akan membuat rata-rata kecepatan internet kita Masih berkurang dibanding negara-negara tetangga Baik, nah Pak Heru Kalau Anda melihat seperti apa Dikait dengan infrastruktur Kemudian tadi backbone-nya juga yang seharusnya bisa lebih murah lah Paling tidak merata begitu Memang kalau di wilayah Indonesia ini Apa yang bisa kita lihat Sinergitas kalau tadi sempat disampaikan juga Mas Arief Pemerintah, pelakausaha, pecelenggara jasa internet sendiri Ya betul tadi Mas Arief menyampaikan bahwa Kecepatan internet itu rata-rata ya Kita kan di bawah negara-negara lain Karena memang wilayah kita yang luas 22 Mbps itu Mungkin di Jakarta sih Kurang lebih sama lah dengan negara-negara kayak Singapura gitu ya Cuma kan kita kan ada Indonesia Barat, Indonesia Timur yang masih terjadi gap gitu ya Tambah lagi yang mungkin juga antara kota dengan desa Nah ini kan yang harus kita benahi Apa sih masalah dari kecepatan internet di Indonesia Kan ada beberapa hal ya Misalnya backbone internasionalnya seperti apa Kalau kita lihat sekarang sudah banyak lah backbone internasional Sehingga ini tidak isu lagi ya Cuma kalau kita lihat yang utama itu kan backbone nasional Nah ini backbone nasional ini Kemarin memang dalam perjalanan digital di Indonesia ini Lebih banyak dibangun oleh operator telekomunikasi Dan operator telekomunikasi kan membangun Wilayah-wilayah yang mungkin ya peminatnya ada gitu ya Sehingga wilayah-wilayah yang tidak komersil ini kan mereka tidak bangun Nah ini kemudian yang dibangun oleh Bakti Komifo Tapi kalau kita lihat dari palaparing kan juga memang Jaringannya belum lengkap nih Belum terintegrasi antara Barat, Tengah, Timur gitu ya Kemudian juga terutama wilayah Timur Indonesia Sehingga kita melihat bahwa kolaborasi sinergi Antara pemerintah, operator telekomunikasi Kemudian juga pelenggara jasa internet ini Tidak bisa dihidari gitu loh Dengan kerjasama ini ya kita bisa nanti Makin memperkuat backbone-nya diperkuat Kemudian juga jaringan aksesnya diperkuat Kemudian juga mungkin juga tantangan tarif Tidak juga bisa lebih terjangkau gitu ya Karena kalau misalnya tadi dikatakan Mas Haripangga bahwa Kalau semua ini yang membangun mungkin Pelenggara jasa internet atau operator telekomunikasi Tentu akan sangat mahal Sehingga memang intervensi pemerintah juga diperlukan gitu ya Dan pemerintah kan punya kemudian komifo Punya bakti yang mungkin bisa membangun di wilayah-wilayah yang tidak komersial Yang mungkin biayanya lebih mahal Sehingga nanti dapat dimanfaatkan oleh operator telekomunikasi Dapat dimanfaatkan oleh pelenggara jasa internet Indonesia Baik tapi sejauh ini kalau Abdi sendiri melihat bagaimana dengan dukungan Dukungan begitu dari sisi kebijakan Bagaimana privilege yang didapatkan begitu Sehingga tadi penyelenggaran jaringan internet pun bisa menyasar wilayah-wilayah 3T Yang tadi sudah kita bahas Ya saya rasa kalau saat ini untuk kebijakan secara terus belum ada ya Untuk menyasar dari kita masih pada market ya tadi Bebas Jadi para penyelenggara silahkan memilih marketnya sendiri Tidak ada keharusan kita untuk menggelar sebenarnya di area-area rural atau 3T Hanya sebagian dari mungkin anggota kita yang berfokus pada area-area yang segmennya tadi ya 3T atau daerah pinggir-pinggiran rural lah Nah ke depan memang menurut saya juga ini perlu di Tadi perlu di dolar sinergi Pemerintah perlu punya kebijakan khusus Bagaimana kita mau mendorong karena Karena kalau tidak ada kebijakan khusus ya tadi Akan begini-gini aja Mereka akan cenderung ya hukumnya hukum ekonomi ya Mereka akan lebih cenderung menggelar di area-area yang mudah Area-area yang memang sudah banyak masyarakatnya Sehingga kos ekonominya juga tidak tinggi Kemungkinan untuk pengembalian investasinya juga jelas Karena kalau di area-area tadi 3T ini bisa sangat panjang Tapi demandnya itu masih tinggi gak sih? Kalau kita lihat kan tadi jumlah penyelenggaranya aja terus bertambah Jadi kebetulan juga minggu lalu kita baru melaunching survei bersama bakti Terutama survei ini memang APG sendiri punya survei penetrasi internet ya Setiap tahunnya Tapi baru kemarin kita kolaborasi dengan Bakti Kominfo Kita menyalakan survei yang spesifik untuk penetrasi internet di daerah yang tertinggal Nah dari data yang kita kemarin dapat Untuk daerah yang tertinggal atau 3T ya Dari area bakti itu sudah ada sekitar 82% masyarakat yang menggunakan Jadi masih sekitar 17% mungkin di area rural ini masyarakat yang belum terjangkau internet Ini baru terjangkau ya Kita belum bicara masalah kualitas dan lain-lainnya Ini baru ada coverage Nah ini ke depan nanti kita akan coba gali lebih langit lagi Semoga ini bisa dimasukkan untuk kebijakan-kebijakan meminta ke depannya Itu dia regulasi seperti apa yang dibutuhkan Kita akan bahas lagi nanti di second berikutnya Pemirsa tetap lah bersama kan Ya Anda masih menyaksikan market review Kita akan lanjutkan kembali terkait dengan bagaimana perkembangan internet di Indonesia Dalam 10 tahun terakhir dari 100 penyedia jasa layanan internet Sekarang sudah lebih dari 1170 Wah ini luar biasa sekali Pak Heru Lantas bagaimana Anda melihat dengan posisi layanan internet di Indonesia Kemudian sejauh mana nanti kan dampak-dampaknya keekonomiannya Begitu peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah Kalau kita lihat jaringan internet ini kan seperti ibarat infrastruktur jalan tol begitu ya Mas Arief ya Kalau sudah dibangun ini bisa memberikan manfaat yang multiplier effect juga nih Kepada masyarakat sekitar Silahkan Pak Heru Ya jadi kalau kita lihat memang ekonomi dunia itu berubah Yang tadinya berbasis jalan raya, mobil gitu Sekarang berbasisnya adalah internet dan juga ponsel Ini yang kemudian kita sebut dengan ekonomi digital Dan kalau kita lihat memang ada korelasi yang positif Antara pembangunan infrastruktur dengan pertumbuhan ekonomi nasional Apalagi misalnya kemarin kita juga diskusi bahwa Nanti di bawah Pak Prabowo ini kan ekonomi diharapkan bisa tumbuh 8% gitu ya Ini akan sangat sulit kalau misalnya infrastruktur digital tidak dibangun Ekosistem digital juga tidak diperhatikan Karena kalau kita lihat sekarang ini pertumbuhan ekonomi digital kan juga masih di bawah harapan ya Kita masih 82 miliar USD padahal harapannya adalah 125 miliar USD di 2030 bahkan 5.000 triliun Untungan kita gitu Nah dengan infrastruktur ini misalnya sampai ke desa-desa sampai ke daerah-daerah Ini kan mereka juga nanti bisa mengembangkan potensi daerah Karena sekarang ini kalau kita bicara ekonomi digital kita membeli produk itu Atau menjual produk tidak hanya mungkin kalau dulu kan tingkatannya kelurahan, kecamatan, atau provinsi gitu ya Sekarang ini kan kita udah bisa membeli produk dari mana saja gitu ya Sehingga memang infrastrukturnya harus dibenahi Ekosistemnya juga harus dibangun dengan talenta digital yang di daerah juga ditingkatkan Bagaimana UMKM juga kemudian didorong untuk memanfaatkan layanan digital Bertransformasi ke digital ya Sehingga ekonomi secara bersama-sama juga akan tumbuh Dan harapan nantinya ekonomi yang ketumbuhan ekonomi menjadi lebih besar lagi dibanding sebelumnya itu bisa terlaksana mudah-mudahan Baik, nah bicara mengenai dukungan SDM dalam pengembangan infrastruktur Kalau ini bicara mengenai transformasi digital begitu ya Mas Arief, Anda melihat bagaimana? Apakah ketersediaan SDM-nya juga sudah mumpuni? Dalam artian pun merata ya dari kota-kota besar Ruler dan lain-lain begitu Ya saya melihat sebenarnya even di industri kita sendiri ya Banyak SDM-SDM ini autodidak menurut saya Bukan benar-benar apa ya Memang mereka belajar dari awal Untuk sampai ke tingkat tertentu gitu ya Kedepannya masukkan saya juga ke depan untuk pemerintah ya Bagaimana kurikulum digital ini memang harus dimasukkan ke kurikulum sekolah Karena ke depannya tadi Bukan hanya infrastrukturnya yang kita tingkatin Bukan hanya kualitasnya Tapi si pemakaiannya juga, usernya juga SDM-SDM ini Talenta-talenta digital ini yang sebenarnya juga akan berperan penting ke depan Bagaimana mereka dapat menggunakan teknologi ini dengan positif Dengan efektif dan juga produktif kan gitu ke depannya Jangan sampai ketika memang ada infrastruktur digital Kualitasnya bagus tapi tidak digunakan dengan maksimal Akhirnya ini juga menjadi suatu kontraproduktif juga ya Buat masyarakat kita ke depannya Ini juga harus selaras bagaimana tadi Kurikulum digital harus dimasukkan juga ke sekolah-sekolah Jadi semenjak ini sudah dipersiapkan Jadi memang sudah tersedia Begitu dalam ya artian ilmunya pun sudah didapatkan sejak awal Sehingga nanti mungkin tinggal praktiknya saja di lapangan Nah lantas Anda melihat bagaimana ke depan Apakah peran Abdi sendiri pun bisa mengambil posisi bahwa kita juga ikut mempersiapkan SDM Bagaimana infrastrukturnya pun juga siap untuk kita genjot lebih jauh lagi Ya tentunya kita sebagai komunitas terbesar ICT di Indonesia Kita juga punya peran tadi Bagaimana kita juga terus berkolaborasi dengan berbagai macam pihak Yang memang fokus tadi untuk masalah literasi digital Karena ini penting sekali Tapi tadi balik lagi Ketika memang ini sifatnya hanya situasional Ini tidak akan mengakar Dan ini yang menurut saya baik tapi situasional saja Dan kita berharap ya tadi Bukan hanya seperti ini ke depan kita juga tidak pengen hanya situasional saja Kita pengen ini sekontinuitas sehingga dari dini sampai mungkin level lanjut Sudah dipersiapkan bagaimana menggunakan teknologi dengan baik dan benar Oke nah Peru lantas tantangan apa saja yang perlu diantisipasi Ataupun bahkan di mitigasi terkait dengan nanti misalnya jaringan internet kita Benar-benar bisa kita masifkan sampai ke seluruh pelosok negeri Ya tentu kita perlu percepatan pembangunan infrastruktur broadband ya Baik itu backbone nasional termasuk juga akses Terutama untuk wilayah-wilayah yang 3T non-komersial Indonesia bagian timur Kemudian juga tadi masalah ekosistemnya juga harus dibangun Kita setuju tadi Mas Arief untuk menyediakan atau memasukkan kurikulum digital ke sekolah-sekolah Tapi memang juga tidak hanya coding ya Sekarang ini semua kalau digital coding semua Padahal ketika kita bicara digital kan ada digital bisnis Ada digital art, digital creation segala macam yang juga perlu kita kembangkan Cuma memang catatan kita adalah bahwa ini masalah keamanan cyber dan keamanan data Juga harus dijaga nih di Indonesia nih Karena dengan beberapa peristiwa yang cukup sering terjadi Kena ransomware, kemarin juga data pajak juga bocor segala macam Kita khawatir bahwa nanti masyarakat juga nggak percaya untuk menggunakan layanan digital Sehingga memang perlu perbaikan juga bagaimana kita meningkatkan keamanan digital kita Keamanan cyber kita Kita juga bagaimana memperkuat pelindungan data masyarakat Agar penggunaan teknologi digital, infrastruktur digital ini menjadi penggunaan yang lebih bermanfaat Lebih memberikan value dan juga peningkatan ekonomi masyarakat Oke itu dia yang cukup hot topic saya belakangan ini ya Terkait dengan keamanan cyber abji sendiri bagaimana mengambil posisi untuk bisa menjaga keamanan juga nih Data-data yang menggunakan fasilitas internet Ya kita sendiri dari kemarin juga sudah berkoordinasi dengan baik dengan kominfo Dengan beberapa badan lembaga pemerintah yang memang punya wenang masalah keamanan cyber Tapi ini sekedar masukkan juga ke depan bagaimana saat ini kita belum bisa menentukan siapa sebenarnya yang benar-benar harus menjaga keamanan cyber Indonesia Karena ada beberapa badan yang menurut saya punya kepentingan yang serupa Dan ini juga menyulitkan kita ke depan untuk berkoordinasi siapa yang benar-benar punya wenang untuk menjaga kedaulatan cyber Indonesia Ya mungkin kita sudah mulai berpikir seperti beberapa negara maju Kita sudah siap untuk membuat angkatan keempat untuk keamanan cyber ya Karena ini tantangan memang nyata ke depannya Baik Pak Heru terakhir bagaimana optimisme harapan Anda dikaitkan dengan perkembangan Ya kita tahu penetrasi internet juga semakin meluas dan nampaknya nanti diharapkan bisa membuat Indonesia semakin maju dan makmur Ya kita harus optimis karena ekonomi digital itu adalah ekonomi kerakyatan yang sesungguhnya Tapi memang kita jangan cukup berpuas diri Banyak PR yang harus diselesaikan infrastruktur, keamanan cyber, keamanan data Yang butuh perhatian pemerintah dan juga tentu masyarakat semua untuk bisa berkolaborasi bersama Memanfaatkan digital ini secara lebih bermanfaat dan memberikan nilai tambah bagi kita semua Baik intinya memang harus bergandingan tangan begitu ya Pak Heru Mas Tarif ya Antara pelaku, pemerintah begitu untuk bisa meningkatkan lagi penetrasi jaringan internet Pembangunan infrastruktur dan iklim usahanya Dan tentunya membentengi masyarakat juga begitu terkait dengan penggunaan internetnya sendiri Pak Heru terima kasih banyak atas kehadirannya dan juga analisis yang diberikan Mas Tarif terima kasih juga atas kehadirannya di studio pada hari ini Sukses juga untuk Abji ke depan ya Terima kasih Baik pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya Terkait dengan industri retail yang tertekan dengan penurunan kelas menengah di Indonesia Sesaat lagi Terima kasih Pak Heru Mantap Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih